Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kawan anak kos and entertainment semua Kembali lagi di channel anak kos ya Video kali ini kita Di rumah, masih di rumah ya kawan ya Di kosan, kita mau masak Tadi saya pergi ke pasar, jadi Kawan anak kos semua, tadi saya pergi ke pasar Nih beli Ada ati ayam, sama kalau ini Isi dalam ayam ya, ini saya beli tadi 10 ribu, itu harga 5 ribu Ya udah 3, dapet 3, jadi Saya beli 10 ribu, dapet 6 ya Terus kita hari ini mau buat gulai Asam durian enggak kawan Pakai asam durian, itu pakai Kogai juga nanti, ini namanya Kalau di Jambi itu namanya gulai tempoyak Tapi kalau di Melayu itu namanya asam durian Terus bahannya ini ada Ada cabai juga, udah ada lengkap Di sini ada kunyit, ada bau putih Ini asam duriannya, tadi saya beli Ini 5 ribu, ini segini enggak kawan Oke Kita bumbui dulu ini 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 enggak kawan ya Kita bumbui pakai garam dulu Kita kasih ini ya Tapi kasih garam dikit aja ya Tidak usah tebal lu banyak Kalian ada yang keasinan Ini biar ada Rasanya Langsung Setelah kita kasih garam Ini kita diam dulu ya kawan Jadi kawan kita langsung Nih Kita giling cabainya ya Dulu kita giling cabainya Ini kita pakai cabai hijau Supaya lebih pedas ya Ini kita mau Masak cepat aja Ini kasih garamnya Bukan secukupnya aja Tidak usah terlalu banyak ya kawan ya Yang kawan Kita langsung aja giling cabainya Oke kawan-kawan semua Jadi kita udah selesai giling cabai Sama giling bawangnya Yang bahan-bahannya itu Ada lingkuas Ada bawang putih Bawang merah Ada kunyit Ada cabai merah juga Dan cabai rawit ya kawan Ini teman kunyitnya Kita campur disini Oke kawan Jadi kita Mulai pemasakan Gulai Asam Apa Asam duriannya Ini nanti kita campur Oke ya Ini kayaknya Saya belum pernah Masak gula asam durian Cuman saya lihat Mbak saya dulu Masak ya Di kampung kayak gitu Terus dia juga gak pernah Kasih gula asam durian Pake poge Jadi saya hari ini Mau cobanya Pake poge Oke kita coba Ini Harus dua kamera Yang kawan ya Oke 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 kawan-kawan Ini Udah kita bumbui tadi Apanya Ampelanya 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 siapa Namanya sih Hati ayam Atau kalang ayamnya Oke Gini Kita masukin disini Terus Ini Asam duriannya Bungui Bungui Asam duriannya Harus Bungui Bodu Dian Ya Tuhan Asam durian ya terus kita kacau-kacau namanya kemudian ini berhasil ya kawannya belenya dan terus tinggal bu kita masin juga semuanya kita kacau-kacau lagi kita kacau-kacau lagi nih kawan habis itu baru kita kasih air ini kawan ini nggak pakai santan yang kawan-kawan pakai ini kita kasih airnya secukupnya aja jadi kita ya hai 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 jadi ada yang jatuh-jatuh setelah Hai tambah jauh dikit-jali untuk Hai kalau kita hidupkan komponen yang menurut him baru kita tunggu proses pemasakannya dengan kawan-ku kita kaca-kaca juga mudah-mudahan kulit kita ini berhasil dan enak rasanya ya oke kawan-ku kita tunggu proses mendidihnya proses memasakannya dulu ya Hai kawan jangan lupa di like komen dan subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang kedepannya Oke kawan ini udah mulai mendidih boleh kita mulai asam mulai kita ini udah mulai mendidih ya bentar aja yang kawan mendidih kalau kita boleh kayak gini nih terus kita akan mau ngasih micinan dulu ya kita kasih sedikit sesuai Hai aku nggak mau hai hai terus Hai terkasih juga nih secukupnya juga Hai seluruh kecil aku 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 Hai Oh hai 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 Kecampur tode langsung nih hai 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 biarkan dia masak sendiri kawan-kawan jangan lupa juga kalau mau coba ini harus beli di pasar ya di pasar kami pasal itu murah tapi kalau dibelinya di apa namanya tuh dikali-kali juga murah kok bisa juga kalau mau paling murah di pasar ini udah main di sini tadi ini udah bentar ini masak nih kawan-kawan kita coba dulu uang ya kok nggak terasa ya sambilnya Oh mungkin karena dikasih toge nih kawan-kawan jadi sambilan itu nggak terlalu terasa gitu Oke kan kawan-kawan semua jadi masakan kita udah masak yang gulai ase gulai asam pedas gulai asam duriannya ati ayam atau kalang ayam ya si dalam ayam pakai toge jadi udah masak dan saatnya kita mencicipi masakan kawan-kawan kita ini ngangkuh kita coba dulu ya nih dikuali aja lah ya sambilnya nih asam duriannya nggak terbaung mungkin karena toge tapi kalau kuahnya kuahnya kental sih asal kuahnya kental Oke kawan nih dia kawan-kawanku belainya kita coba yang kawan tapi kita berdoa lalu bismillahirrahmanirrahim Allah membariklah nafima razatana wa kinazza benar amin oke saya udah ganti baju juga kawan tadi baju masak ya sekarang kita baju makan ya ini rasanya badasnya terasa jaman asam duriannya yang kurang maknyas beda sekali ngaduh saya kekuatnya aku makan cabai ini peta salih nah itu ya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa